Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Maria Yulia Tresha dengan NIMU 1703-03-0017, Prodi Sosiologi kelas A semester 6. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi dalam buku yaitu Kekuatan Politik dan Masyarakat, yang dimana di dalamnya menjelaskan tentang Sosiologi Politik. Jadi, pertama-tama yang saya ingin jelaskan di sini yaitu tentang Kekuatan. Politik adalah sebuah proses umum yang berakhir, yang menghasilkan kekuatan, yang terselesaikan. Jadi, politik ini adalah sebuah kekuatan yang berakhir dari hasil sebuah perjuangan. Dan tujuan dari politik ini adalah untuk menghasilkan sebuah relasi sosial. Relasi sosial yang dimaksudkan di sini yaitu untuk menciptakan yang namanya kekuatan politik. Jadi, politik di sini bisa menciptakan yang namanya relasi sosial. Relasi sosial ini bisa menghasilkan kekuatan politik. Jadi, antara politik dan kekuatan di sini memiliki hubungan yang erat. Karena menghasilkan adanya kekuatan politik, karena adanya politik. Berbicara tentang politik berarti di dalamnya mengenai tentang kekuasaan dan kekuatan. Menurut Karl Marx bahwa kekuasaan itu adalah dilihat dari modal. Jadi, menurut beliau kekuasaan itu dilihat dari modal yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi, bagi Max Weber bahwa kekuasaan itu ada karena adanya sistem sosial. Seperti organisasi, birokrasi. Jadi, antara definisi kekuasaan dari dua para ahli ini sangat berbeda. Tetapi, pengertian tentang kekuasaan maupun kekuatan ini memiliki definisi yang berbeda-beda. Tetapi, keduanya memiliki hubungan, baik itu kekuatan maupun kekuasaan. Otoritas dalam sebuah politik, ataupun otoritas dalam politik itu hasil dari keputusan dari individu, kelompok maupun antar individu dan kelompok. Dalam otoritas ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu otoritas karismatik. Otoritas ini, yaitu otoritas atau bebena yang dimiliki oleh seseorang sejak dia dilahirkan. Contoh dari, saya ambil contoh di sini yaitu otoritas karismatik. Seperti misalnya saya bisa menjadi seorang pemimpin. Saya bisa menjadi seorang pemimpin ini karena sudah dari sejak lahir. Yaitu dari di mana saya dalam kandungan. Yang kedua yaitu otoritas tradisional. Seperti yang kita ketahui berarti otoritas tradisional ini berkaitan dengan adat dan istiadat. Jadi dalam otoritas ini, seseorang dalam melaksanakan kegiatannya itu harus dilakukannya berdasarkan kebenangan dari budayanya. Ataupun adat dan istiadat yang sudah dijadikan kebiasaan dalam hidupnya. Dan yang ketiga yaitu otoritas hukum rasional. Otoritas hukum rasional yaitu otoritas ataupun bebenang yang dimana bebenang ini dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang karena adanya persetujuan dari setiap individu dan kelompok-kelompok tertentu. Ada persetujuan atau adanya sudah disahkan sebelumnya baik itu hukum maupun lembaga-lembaga lain. Jadi otoritas ini otoritas yang sudah diresmikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang peran negara. Peran negara adalah sejumlah lembaga-lembaga tertentu yang dimana di dalamnya berinteraksi. Jadi di negara ini yaitu dimana adanya interaksi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Negara memiliki kekuatan. Jadi dalam negara apabila terjadi kekerasan berarti negara mempunyai hak. Tetapi dalam arti disini harus ada perizinan. Jadi negara disini memiliki kekuatan yang besar dalam sebuah pemerintahan. Negara juga bukan identitas tunggal, melainkan jaringan sosial. Seperti yang kita ketahui negara. Dikatakan jaringan sosial dimana dalam negara itu adanya hubungan internasional. Berarti disitu ada yang namanya jaringan sosial. Jadi negara ini bukan identitas tunggal. Dia memiliki jaringan-jaringan sosial dengan negara lainnya. Dan contoh kecilnya itu dalam hubungan internasional, kerjasama dalam negara-negara lain. Antara negara dan bangsa memiliki perbedaan dimana negara ini yaitu dimana negara adalah badan hukum. Sedangkan bangsa itu sebagai identitas budaya atau etnis dalam sebuah pemerintahan. Jadi antara negara dan bangsa disini memiliki keperbedaan. Negara memiliki otoritas. Sedangkan bangsa disini sebagai budaya dalam sebuah pemerintahan. Dan dalam sebuah negara maupun dalam bangsa tentunya memiliki demokrasi. Demokrasi adalah kesempatan ataupun waktu yang dimana seseorang ataupun kelompok tertentu memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu ataupun dalam mengambil keputusan. Ada pun jenis-jenis dari demokrasi disini yaitu yang pertama yaitu demokrasi keterwakilan. Saya ambil contoh disini demokrasi keterwakilan yaitu demokrasi yang dimana seseorang dijadikan sebagai keterwakilan dalam masyarakat. Seperti DPR, Presiden maupun MPR. Jadi mereka adalah keterwakilan dari masyarakat. Yang kedua yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal disini yaitu demokrasi yang dimana seseorang ataupun orang lain memiliki kebebasan. Kebebasan dalam arti memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu ataupun mengambil keputusan dalam sebuah pemerintahan. Jadi antara demokrasi liberal dan representatif disini ataupun keterwakilan ini memiliki perbedaan. Karena seperti yang kita ketahui kalau demokrasi liberal disini seperti yang ada di Amerika Serikat. Memiliki kebebasan yang besar pada masyarakat maupun pemerintahannya. Dan yang ketiga yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung disini yaitu dimana seseorang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahannya ataupun dalam masyarakat tertentu. Contohnya disini yaitu dalam pemilihan umum. Berarti disitu adanya demokrasi langsung. Bab ketiga yang saya akan jelaskan yaitu politik, budaya, dan proses sosial. Yang pertama yaitu tentang budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya itu dimana di dalamnya memiliki nilai-nilai maupun adat istiadat. Jika dihubungkan dengan politik, antara budaya dan politik dimana seseorang dalam melaksanakan sebuah kegiatannya ataupun dalam dunia politik tentunya harus mengikuti budaya. Budaya-budaya yang sudah diciptakan oleh masyarakat itu sendiri sehingga adanya politik dan budaya. Jadi budaya ini juga hasil dari masyarakat itu sendiri dan budaya itu diciptakan untuk mengatur kegiatan-kegiatan politik dalam pemerintahan maupun dalam proses sosial dalam masyarakat. Jadi antara politik, budaya, dan proses sosial ini memiliki hubungan. Hubungan dimana yang pertama yaitu budaya. Budaya ini yaitu hasil dari cipta masyarakat itu sendiri. Yaitu juga berhubung dengan politik. Budaya ini sebagai jaringan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dimana budaya ini sebagai nilai-nilai ataupun norma-norma dalam menjalankan kegiatan ataupun dalam menjalankan aktivitas dalam bidang politik. Bab keempat yang saya akan jelaskan di sini yaitu tentang ekonomi politik. Ekonomi politik ini memiliki hubungan antara ekonomi dan politik yang dimana di dalamnya itu tentang kapitalisme dan demokrasi. Dalam politik dan ekonomi ini di dalamnya ada pembagian yang pertama yaitu tentang elit. Elit di sini dimaksudkan di mana kaum elit mendominasi masyarakat di dalamnya. Jadi di sini di dalam kaum elit ini adanya pembagian antara orang yang memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Ataupun dalam kaum elit ini dimana dalam membangun sebuah organisasi mereka memilah masyarakat mana yang baik dan mana yang cocok. Dan di sini mereka lihat dari yang namanya kekuasaan ataupun kekuatan. Jadi di sini elit ini adanya pendominasian di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu pro-laris. Dalam pro-laris ini dimana adanya hubungan antara ekonomi dan demokrasi. Ekonomi dan demokrasi ini memiliki hubungan dimana dalam menjalankan ekonominya berarti sesuai dengan demokrasi yang dijalankan. Begitu pula dengan demokrasi. Jadi dalam pro-laris ini adanya kenetralan yang dimana dalam menjalankan aktivitas ataupun kegiatan yang dijalankan oleh masyarakat itu adanya hubungan antara ekonomi dan demokrasi. Ekonomi ini berdasarkan asas dari demokrasi. Begitu pula dengan demokrasi ini berdasarkan dari ekonomi. Yang ketiga yaitu berdasarkan kelas. Nah kalau berdasarkan kelas di sini berarti sudah dijelaskan adanya menurut Mars di sini adanya pembagian kelas itu kelas atas dan kelas bawah. Di sini dimana seseorang memiliki kekuasaan itu karena berdasarkan asas kelasnya. Kelas atas maupun kelas bawah. Dalam asas-asas kelas ini, kelas-kelas-kelas borjois dan kelas proletar. Kelas borjois ini memiliki kekuasaan untuk memimpin. Sedangkan kelas proletar ini hanya sebagai kaum-kaum bawah pada masyarakat. Tetapi kaum bawah ini atau proletar ini memiliki kesempatan atau memiliki keinginan untuk melawan ataupun berkeinginan untuk memiliki kesempatan dalam memiliki kekuasaan dalam sebuah kenegaraan itu. Sehingga kelas bawah ini menciptakan yang namanya kesadaran sosial. Kesadaran sosial yang mereka lakukan ini yaitu karena dipengaruhi oleh faktor pengalaman hidup mereka dalam kehidupan sehari-hari yang dimana kaum berjois mengeksploitasi mereka setiap hari. Sehingga kaum proletar menyadarkan atau menciptakan yang namanya kesadaran sosial. Sekarang materi yang selanjutnya yaitu bab lima tentang pendidikan. Pendidikan di sini yaitu sebagai acuan ataupun tumpuan dalam hidup seseorang. Jadi dalam sosiologi politik ini bahwa pendidikan itu sangat penting terutama dalam hal kekuasaan. Jadi pendidikan ini sangat-sangat penting dalam sebuah kekuasaan. Yang kedua yaitu tentang perkawinan. Perkawinan juga sebagai tolak ukur dalam sebuah kekuasaan. Yang ketahui keluarga. Keluarga itu sangat berperan penting dalam sebuah kekuasaan. Jadi perkawinan di sini dijadikan sebagai alat untuk bisa mempersatukannya yang namanya kekuasaan. Yang berikutnya adalah tentang partisipasi politik. Seperti yang kita ketahui bahwa kata partisipasi di sini berarti keikut sertaan seseorang untuk menjalankan atau melaksanakan sebuah kekuasaan dalam sebuah pemerintahan. Seperti yang kita ketahui bahwa partisipasi politik di sini memiliki arti yang luas. Misalnya dalam pemilihan tadi, parti di situ sudah termasuk dalam partisipasi politik. Yang berikutnya yaitu bab tujuh tentang pemilihan dan pemungutan suara. Seperti yang kita ketahui bahwa kekuasaan bisa menjadi seorang pemimpin apabila adanya pemilihan di dalam masyarakat. Jadi pemilihan di sini juga kategori dari partisipasi politik dari materi yang sebelumnya. Pemilihan dan pemungutan suara ini sebagai acuan dalam sebuah pemerintahan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa seseorang menjadi seorang pemimpin karena dipengaruhi atau difaktori oleh adanya pemilihan dan pemungutan suara. Pemilihan dan pemungutan suara ini juga akan menciptakan sebuah kekuasaan dalam masyarakat ataupun dalam pemerintahan. Jadi pemungutan dan pemilihan ini akan bisa menciptakan sebuah negara, negara yang baik atau negara yang lebih maju. Karena adanya keikutsertaan masyarakat seperti yang dijelaskan tadi yaitu tentang partisipasi. Partisipasi berarti tentang pemilihan ini tadi. Pemilihan ini berarti adanya partisipasi masyarakat itu, partisipasi secara langsung dari masyarakat itu. Yang kedelapan tentang gerakan sosial. Kata gerakan ini mungkin tidak asing lagi bagi kita. Bahkan kita sering melihat dan mendengar dan bahkan kita tonton terus setiap hari tentang gerakan sosial. Baik kita secara sadar maupun tidak sadar. Tapi di sini saya mau menjelaskan tentang gerakan sosial itu sendiri. Gerakan sosial adalah suatu gerakan yang dimana adanya kejanggalan di dalam diri individu, kelompok maupun dalam masyarakat. Sehingga adanya pembantaian-pembantaian terhadap hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan dalam masyarakat. Jadi gerakan ini muncul karena adanya ketidaksesuaian apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Jadi munculnya gerakan sosial ini pula karena adanya kaum elit tertentu pula yang dimana tidak memperhatikan masyarakatnya. Para kekuasaan dalam negara itu tidak memperhatikan kehidupan masyarakatnya secara langsung. Jadi di sini masyarakat membuat yang namanya gerakan sosial. Terus gerakan sosial ini ada dua yaitu gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Gerakan sosial lama ini seperti yang kita ketahui bahwa gerakan yang dimana di situ masyarakat lebih menuntut kepada yang namanya ekonomi. Jadi dalam gerakan sosial lama ini lebih tertuju pada ekonomi. Karena dimana pada saat itu dulu dimana adanya pembagian kelas yaitu kelas atas dan kelas bawah. Jadi gerakan-gerakan yang dilakukan itu yaitu dari kelas proletar. Karena mereka sudah merasakan yang namanya dieksploitasi baik kekuatan mereka maupun penghasilan yang mereka lakukan. Jadi gerakan sosial lama ini lebih menunjuk pada atau lebih tertuju pada ekonomi pada masyarakat pada saat itu. Tetapi gerakan sosial baru seperti yang kita ketahui berarti gerakan yang tidak sesuai dalam masyarakat ataupun realitas sosial dalam kehidupan sekarang. Nah contohnya misalnya adanya ketidakadilan dalam gender maupun dalam hal-hal tertentu. Jadi gerakan sosial baru ini dia tidak bersifat terikat dia lebih ke umum. Maksudnya jika ada masalah-masalah atau kejanggalan dalam masyarakat berarti adanya gerakan-gerakan. Berbeda dengan gerakan sosial lama. Nah kalau gerakan sosial lama tadi dia lebih terikat, lebih menunjuk pada ekonomi. Kalau gerakan sosial baru tidak terikat. Dia menunjuk pada realitas sosial yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Ada pun alasan mengapa orang melakukan gerakan. Dan menurut saya disini seseorang melakukan ataupun sekelompok orang organisasi tertentu melakukan gerakan itu karena adanya kejanggalan dalam kehidupan ataupun realitas masyarakat. Sehingga adanya gerakan sosial. Dan gerakan sosial yang kita lihat dan yang kita ketahui bahwa dimana munculnya itu karena adanya partisipasi bersama di dalam masyarakat. Walaupun di dalam diri kita tidak ada keinginan untuk melakukan gerakan. Tetapi karena keadaan ataupun realitas sosial yang terjadi. Karena tidak adanya keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Maka dengan tersendirinya seorang individu ataupun orang tertentu ingin membangun sebuah gerakan. Sehingga dalam sebuah gerakan ini kumpulan dari orang-orang yang tertinggas. Maksudnya orang-orang yang dimana kehidupan mereka tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Mungkin seperti itu. Jadi gerakan sosial ini adanya kebersamaan kolektif. Adanya kesadaran. Karena adanya realitas sosial yang tidak sesuai dengan kehidupan mereka. Sehingga terjadinya gerakan sosial ini. Yang berikutnya yaitu tentang kekerasan dan terorisme. Dalam materi ini ada materi tentang perang. Seperti yang kita katakan bahwa perang itu berarti adanya berkeinginan untuk melawan negara lain ataupun orang lain. Dan perang ini yaitu suatu keputusan ataupun keinginan dari negara itu sendiri melawan orang lain. Jadi perang di sini bukan berarti dalam kandakotik hal-hal yang ilegal itu. Bukan. Berarti perang di sini sudah direncanakan terlebih dahulu. Berbeda dengan terorisme. Kalau terorisme di sini berarti hal-hal yang lebih ke hal yang anarkis. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena anarkis di sini dilakukan oleh orang ataupun oknum-oknum tertentu. Walaupun terencana tetapi tujuan mereka itu adalah untuk pembunuhan. Walaupun antara kata perang dan terorisme ini memiliki pengertian yang luas yaitu tentang pembunuhan. Tetapi keduanya ini memiliki arti yang berbeda. Dimana di sini kalau perang ini berarti bukan berarti perang seperti yang kita tahu. Misalnya perang fisik. Bukan. Kalau perang ini berarti sesuatu yang ada kejangkalan ataupun ketidakadilan dalam suatu masyarakat ataupun dalam negara tertentu. Sehingga adanya perang. Berarti berlawanan apa yang terjadi dalam masyarakat. Tidak sesuai dengan kehidupan mereka. Berbeda dengan terorisme. Kalau terorisme lebih menunjuk pada pembunuhan masyarakat. Atau pembunuhan terhadap orang-orang tertentu. Jadi antara terorisme dan perang di sini memiliki arti yang berbeda. Walaupun kita sering dengar bahwa kata perang dan terorisme. Tetapi keduanya memiliki makna yang berbeda. Karena perang di sini sudah terencanakan. Dan ada perang yang bukan berarti adanya pembunuhan. Tapi kalau terorisme, terorisme yang seperti yang kita lihat, dengar. Selami bahwa dia itu lebih menunjuk pada pembunuhan. Menghilangkan nyawa manusia. Materi selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu tentang globalisasi. Mungkin kata globalisasi tidak asing lagi bagi kita. Dan bahkan kata globalisasi itu prakteknya sudah kita lakukan. Karena globalisasi di sini diartikan sebagai adanya perubahan-perubahan. Di dalam negara maupun masyarakat tertentu. Jadi dalam materi sosiologi politik di sini, mengapa mengambil materi tentang globalisasi? Karena seperti yang kita ketahui, dalam pemerintahan ataupun dalam kekuasaan tertentu adanya perubahan. Jadi adanya globalisasi. Globalisasi ini sangat berperan penting di dalam masyarakat ataupun negara tertentu. Karena dengan adanya globalisasi, maka adanya perubahan-perubahan. Perubahan yang kita rasakan ya sekarang itu tentang teknologi. Sehingga adanya globalisasi. Globalisasi ini bisa menciptakan masyarakat lebih maju. Lebih membuka diri, membuka wawasan. Sehingga dengan adanya globalisasi ini, bisa kita ketahui hubungan antara kekuasaan, terus globalisasi. Karena globalisasi di sini tadi kan bisa menghasilkan namanya elektronik. Elektronik, elektronik. Maksudnya, jadi globalisasi di sini sangat-sangat berperan penting. Seperti yang kita ketahui, yaitu seperti media elektronik. Karena media elektronik ini sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Jadi, mengapa globalisasi ini berperan penting dalam kekuasaan? Karena seperti yang kita lihat, seperti yang kita tonton, kita ketahui bahwa misalnya seorang pemimpin ingin mengutarakan sesuatu ataupun ada info-info yang berkaitan dengan pemerintahannya ataupun dalam sebuah negaranya, berarti adanya media-media yang di sini sebagai berantara untuk menginformasikan kepada masyarakat. Jadi, globalisasi di sini sangat-sangat berpengaruh penting dalam sebuah kekuasaan dalam negara. Sehingga globalisasi ataupun media elektronik yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri sebagai alat ataupun jaringan. Jaringan untuk menata sebuah kekuasaan dalam masyarakat. Agar masyarakat tidak ketertinggalan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan tadi. Sebaiknya tidak adanya pertentangan ataupun tidak adanya ketidakadilan. Sehingga globalisasi di sini tadi memiliki hal-hal yang sangat jelas, hal-hal yang berperan penting dalam kekuasaan. Seperti yang kita tahu, misalnya dalam pemilihan umum itu, kita sudah menonton melalui TV, HP, begitu. Bahwa pada bulan itu, setanggal itu akan diadakan pemilihan. Jadi, media-media yang digunakan itu sebagai alat pendukung dalam membentuk sebuah kekuasaan ataupun kekuatan dalam sebuah negara. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore.